Loh? Loh? Ayfa, kamu ayar OB baru? Enggak. Kamu gak bilang-bilang aku sih? Enggak, Fi. Aku gak ayar siapa-siapa. Kok gak punya uang? Kita tanya aja. Bapak, maaf. Bapak lagi ngapain? Niki, baru bersihin-bersihin. Meja. Ayfa, tunggu deh, tunggu deh. Ini mukanya sih mirip-mirip kayak pengusaha. Jadi kok buzer? Bukan. Lutfi Aghizel? Bukan. Bukan. Bisa jadi bukan? Bukan, malah main game sih. Ini mukanya kayak pengusaha. Ayam, roket chicken yang ada gerainya di seluruh Indonesia. Wah, ini Bapak Nurul Atik. Bukan. Hah? Bukan. Saya office boy. Masuk sih? Pakaian bersih-bersih di rumah. Wah, bukan. Ini nyamar Pak Nurul Atik. Bapak, sudah Pak. Aduh Bapak, sudah Bapak. Ini Bapak Nurul Atik. Ini sultan loh. Tamu kita loh ini. Bapak, silahkan duduk Pak. Duduk Pak. Duduk Pak. Saya aja yang bawa. Duduk. Aduh. Jadi saya yang malah. OB kita sultan loh. Jadi malu. Bukan saya OB. Masih OB. Sampai datang ya Bapak Nurul Atik. Serang banget. Hari ini kedatangan Bapak Nurul Atik. Denger-dengar katanya dulu sebelum jadi pengusaha itu jadi office boy. Bener gak sih Pak? Ya betul. Betul. Boleh diceritain perjalanannya bagaimana sih Pak dari office boy. Jadi pengusaha sukses sekarang luar biasa sekali. Ya pertama kali ya. Mau nyari kerja susah ya. Bisa diterima di suatu restoran. Bobe dengan gaji pertama kali 25 ribu. 25 ribu itu tahun berapa Pak? Tahun 89 kali ya. Dan sekarang sudah punya outlet rocket chicken ya namanya. Pusahaan cabang. Berapa? Cabang. 968. Wah luar biasa. What? Luar biasa banget. Omsetnya apa? Omsetnya rahasia. Pengen tau? Alhamdulillah miliaran. Omset loh ya. Wow omsetnya miliaran. Omset luar biasa. Inspiring banget ya Fi. Dari dulunya hanya office boy aja. Dan katanya gak mudah ya Pak ya. Perjalanannya sempet dibully juga sama orang-orang ya waktu itu Pak. Oh iya. Saya waktu OB itu ngepel gitu ya. Karena dulu kan pertama kali kerja di Jalan Pemuda. Depannya kan ada kampus. Ada kampus ya. Saya ngepel itu. Wah diinjek-injek gitu. Mas ruangan ber AC kok pakai topi panas ya. Ini dipegang nih topi saya. Aduh diinjek-injek gitu. Saya bilang diinjek-injek gini. Waduh ini kenapa sih salah saya apa gitu loh. Oke. Aduh saya harus tambah. Hanya bilang mas anda beruntung bisa kuliah. Oke. Saya ke depan belum tahu gitu. Betul. Kalau orang tua saya saya paksa saya harus kuliah mungkin bisa. Mas. Tapi saya pengen mandiri. Saya pengen mandiri gitu. Tapi Pak itu semuanya yang membuat Bapak mempunyai mental baja menjadi seorang bisnismen yang sukses seperti ini. Nah awal mulai kenapa harus bisnis ayam. Sedangkan sudah banyak nih ayam-ayam dari luar negeri perusahaan yang franchise. Itu Pak itu kan terkenal banget tuh. Kok Bapak bikin ayam lokal yang mirip-mirip kayak dia. Kenapa Pak? Karena orang Indonesia kan pemakan daging ya. Betul. Kalau ayam kan sepanjang masa. Oh iya. Dan lebih mudah. Kita nyari lebih mudah. Sekarang kalau brand yang taraf internasional itu mungkin saya belum lahir sampai sekarang aku tidak eksis. Tinggal saya bagaimana brand saya ini kita bisa develop terus. Kita bisa memaintain terus. Kita harus punya tim yang kuat. Karena tim itu adalah sumber daya kita. SDM kita adalah divisa kita. Divisa perusahaan. Baik. Gimana nih Pak caranya Bapak kalau waktu itu bisa membuktikan bahwa saya bisa dan saya mampu. Karena saya sebetulnya kan orang kita lahir ini kan sudah lahir jadi udah jiwa pemenang, juara ya. Tinggal kita mau apa enggak. Jadi saya sering bilang ya kalau saya udah dewasa sudah lulus kuliah mungkin saya berhasil itu kan karena bimbingan orang tua hanya 20% 30% lingkungan 50% diri saya sendiri. Betul. Kalau diri saya kita nggak mau bergerak kita nggak mau action kita nggak mau kerja keras nggak kita mau kerja cerdas ya nggak bisa. Jadi kalau nggak berhasil 50% diri saya berarti saya salahkan diri saya sendiri. Luar biasa mentalnya kuat banget. Berarti Bapak ini otodidak ya? Otodidak. Terakhir berarti Bapak mengenyam pendidikan kuliah kah sampai kuliah? Hmm nggak kuliah saya. Lulusannya apa? SMA. Wah luar biasa banget. Tapi pernah loh kuliah sehari saya. Sehari? Karena kakak saya kuliah saya pengen kuliah. Mas aku pengen kuliah kayak apa gitu loh. Gimana kamu nggak bisa kuliah. Mas nggak usah berangkat kerjaan nggak usah kuliah saya berangkat gitu. Aku pengen rasanya kuliah seperti apa. Oh gantiin kakak saya. Gantiin kakak saya. Wah untuk merasakan aja. Merasakan aja ya ampun ternyata kuliah seperti ini. Nah Aiva Bapak ini luar biasa dari yang nol banget terus di injekinani keluarganya family man sekali. Terus juga informasinya bahwa Bapak ini setiap hari Jumat membagikan 21 ribu makanan untuk masyarakat Indonesia. Itu bener apa tidak Pak? Ya itu outlet-outlet bukan saya ya. Oh tapi kan punya Bapak. Luar biasa. Tidak sombong. Daya juangnya begitu besar ya. Dan Bapak juga pintar melihat peluang sepertinya ya. Meskipun memang pendidikannya hanya SMA. Jadi ini tuh Morning People juga ya. Menginspirasi sekali ya kisah Bapak Nurwa ini. Dan Pak saya juga penasaran. Ini kan kita lihat sekarang udah sukses nih outletnya. Tapi ada nggak sih titik terendah yang pernah Bapak rasakan selama membangun usaha? Kalau Alhamdulillah untuk di usaha di roket ini belum pernah ya. Jadi seperti roket langsung meluncur ya melesat ya. Tapi saya waktu titik rendah mungkin saya pas anak saya yang kembar itu lahir. Saya posisi kerja di perusahaan yang dua perusahaan. Dan saya kalau malam atau sore saya harus jualan pisang goreng tau sumedang di tepi jalan pakai tenda itu. Kita mau pakai dorong sama ngindong anak juga. Nah Pak menurut Bapak nih Bapak bisa sampai titik ini itu karena faktor Bapak beruntung atau memang ini takdir Bapak? Satu mungkin takdir ya. Kalau Allah nggak mengendaki mungkin tidak bisa seperti ini. Yang kedua super tim. Super tim? Ya tim saya, tim manajemen saya ini berkat dukungan ya dari istri, dari tim saya yang level manajemen. Tanpa ada tim ini saya nggak bisa seperti ini. Karena nggak mungkin ya tangan saya dua, kaki saya dua dengan potret yang segini banyaknya. Dan sebetulnya kan saya orang bodoh gitu loh. Orang apa Pak? Orang bodoh. Orang bodoh. Bodoh-bodoh tapi sultan loh. Bodoh tapi punya 968 cabang. Bisa memperkerjakan berapa ribu karyawan Pak? Kalau sekarang mungkin sudah sekitar 95 ribu. Merbiasa sekali. Sama kayak aku Pak. Saya juga punya 20 ribu haters. Bapak tadi kan cabangnya udah sampai 968. Ini dimana aja tersebar di seluruh Indonesia kah? Yang belum tersebar itu untuk Kepulauan Sulawesi sama Papua Jabodetabek ya. Oh Jabodetabek belum? Segera? Jakarta segera. Amin amin amin. Minta doa retunya. Amin amin amin. Nanti saya franchise-nya ya Pak? Boleh. Bisa ya usaha terus. Bapak tapi awal mula jualan ayam ini marketing menjualnya sendiri Pak Ide-Ide. Cara penjualannya itu gimana? Dari mana Pak? Karena pengalaman saya di Fresh Chicken ya. Jadi saya bikin perusahaan saya ini. Hitungan cuma target 1 bulan. Oh? 1 bulan? 1 bulan. Saya keluar dari perusahaan sebelumnya. Target tanggal 20 Februari harus buka. Melihat 1 hari. Bukanya tanggal 21 Februari di Semarang. Kenapa saya orang Jogja kok bukanya di Semarang? Ya karena saya melihat marketnya di Semarang dulu. Oke. Nah ini Pak ada tips nggak sih Pak? Buat orang yang di rumah nih, more people. Yang ingin membuka usaha dari Bapak nih. Tipsnya. Ya harus. Silahkan Pak. Apa ya. Harus mencintai pekerjaan. Tanpa mencintai kita nggak akan bisa ya. Karena kalau kita mencintai sesuatu dengan tulus dengan titik. Dia akan memberikan balik kasih ke kita. Harus punya disiplin, jujur, dan tekun. Wah. Dan selalu kita punya impian. Harus berani mimpi besar. Karena selaki mimpi ini gratis. Wah, betul. Harus punya mimpi yang besar ya. Jangan takut untuk bermimpi. Betul sekali. Nah Bapak mungkin di rumah juga banyak ya anak-anak muda mungkin yang pengen punya usaha tapi tidak memiliki apa ya privilege gitu ya. Betul sekali. Ada nggak motivasi yang Bapak pernah tanamkan untuk diri sendiri supaya tidak pernah menyerah dan bisa diaplikasikan untuk anak-anak yang ingin berusaha atau membuka usaha? Sebetulnya saya memberikan perusahaan ini saya tidak pakai modal sama sekali. Pakai uang awal saya nggak. Jadi orang lain. Karena saya punya ibaratnya saya punya modal. Modal saya itu hanya disiplin, tekun, jujur itu aja. Wah itu luar biasa. Jadi pekerjaan apapun kalau kita, ya kita mulai dengan tekun, disiplin, jangan pantang menyerah. Pasti bisa. Saya setuju banget dengan Bapak. Haifa, Bapak ini berangkat dari OB lalu menjadi seorang Sultan. Artinya tidak melihat dari awal mana dia mulai start. Betul. Sama seperti saya. Saya banyak haters di Indonesia, dibully, dihujat. Tapi saya buktikan kalau saya akan menjadi orang yang sukses. Kita lanjutkan aja, ya seru banget. Tapi bincang-bincang dengan Bapak Nurul Atik ini. Dan memang waktunya terbatas. Tapi mudah-mudahan kisahnya Bapak ini menginspirasi bukan hanya untuk teman-teman dan kita yang ada di sini. Tapi yang ada di rumah juga. Ya betul kan, Lutfi? Aifa, aku sukses nggak ada yang aminin. Nggak ada. Udah lah, Morning People. Jangan kemana-mana. Karena abis ini ada tayangan lain yang lebih menarik. Tetap di Morning Update ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.